Disepakat bisa baik-baik, tidak ada kesepakatan internal antara mereka, jadi tidak ada masalah yang harus kita sampaikan di sini. Suanak seperti waktunya juga disampaikan bahwa mereka akan mengasuh anak. Mereka bersama ya mas? Iya. Tidak ada pertemuan mereka. Ada yang namanya harta bersama ataupun bono gini dan juga tidak ada yang namanya perebutan harta suanak. Harta suanak itu diatur bersama antara mereka, jadi mereka sama-sama ingin membesarkan tumbuh rumah. Anak itu lihat dua orang tua itu mereka, walaupun mereka nantinya pun akan berpisah. Sampai lagi. 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 Halo Miserasis. Sidang Perdana Gugatan Perceraian yang diajukan Sandi Aliya terhadap David Herbowot telah digelar Rabu siang kemarin. Sandi sendiri tak tampak hadir dalam agenda sidang yang digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Sementara itu pemirsa dari pihak David Herbowo tidak ada satu pun pihak yang mewakili kehadirannya. Diketahui keduanya memang kompak, tidak akan pernah menghadiri sidang perceraian ini karena mereka telah sepakat bercerai secara baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita tim ya Bang Sandy, Bang Aga, Bang Mansuri dan saya Hadis Kristo itu apa namanya sidang perdana hari ini tanggal 3 Mei 2023 mengenai kasus perceraiannya Sandi Aliya. Hari ini disidangkan sidang perdana dan sudah dilakukan sidang perdana tersebut. Sidang perdana tersebut tadi sudah disampaikan secara administrasinya sudah lengkap, pesegugatan juga sudah lengkap, namun dari pihak tergugat sampai sidang tadi dilaksanakan belum bisa hadir. Dan tadi agendanya dari Majelis Aktif sendiri akan menyampaikan panggilan untuk kedua kali supaya akhir sidangan. Kemudian dua minggu dari sekarang yaitu tanggal 17 Mei 2023. Itu aja sih agenda sidang hari ini di pengadilan negeri Jakarta Sulatan. Terima kasih. Sandi di Ketawi sedang berlibur bersama putri sematawayangnya Claire Herbowo di luar negeri. Dan sudah memberikan semuanya kepada kuasa hukum melalui surat kuasa bahwa tidak akan hadir di persidangan. Ini Mbak Sandi kebetulan masih ada di luar negeri, lagi liguran bersama anaknya. Tapi secara langsung tadi menyampaikan ke kami bahwa sudah memberikan semuanya juga melalui surat kuasa, baik secara surat kuasa khusus dan juga surat kuasa yang kita sampaikan tadi bahwa mereka tidak akan hadir lagi di pengadilan dan menyerahkan segala keputusan kepada pihak kuasa hukum dan juga kepada majelis hakim. Jadi seandainya nantipun hadir, paling nanti ada yang hadir paling saksi-saksi yang akan kita hadirkan. Tapi kalau dari beliau, keduanya tidak akan hadir lagi di persidangan dan sudah menyerahkan kepada kuasa hukum. Apakah memang dari pihak majelis hakim akan tetap meminta untuk mereka melakukan upaya mediasi? Tapi yang pasti tadi kami sudah menyampaikan bahwa Mas Kris juga menyampaikan kepada majelis hakim bahwa mereka tidak akan hadir lagi di persidangan. Sementara ini belum sampai kabar karena klien kami masih di luar negeri, tapi kalau misalnya ada perkembangan lebih lanjut kami akan sampaikan kepada teman-teman. Banyak mengenai kehadiran, kita untuk memenuhi pasal 130 HR untuk mediasi, biasanya kehadiran itu dibutuhkan. Tapi di sini ada juga satu peluang menyerahkan segala sesuatunya kepada kuasa hukum. Jadi apabila nanti kedua pihak tidak hadir, maka mau gak mau dilanjutkan langsung agenda sidang berikutnya. Kecuali kalau para pihak hadir. Maka kalau para pihak hadir, ya kita memenuhi pasal 130 HR untuk melakukan mediasi. Itu aja sih. Bang, boleh. Hingga persidangan cerai perdana berjalan, Sandi menegaskan jika Sandi Auliat tetap dengan keputusannya bercerai dengan David. Bahkan pemirsa mereka kini sudah tak lagi tinggal serumah dan sepakat untuk mengasuh anak secara bersama-sama. Kalau sudah sepakat bisa baik-baik, sudah ada kesepakatan internal antara mereka, jadi tidak ada masalah yang harus kita sampaikan di sini. Harka suanak seperti waktu itu sudah disampaikan bahwa mereka akan mengasuh anak. Mereka bersama ya mas? Ya. Sudah ada di pertemuan mereka. Ada yang namanya harta bersama ataupun gondok ini dan juga tidak ada yang namanya perebutan harka suanak. Harka suanak itu diasuh bersama antara mereka. Jadi mereka sama-sama ingin membesarkan tumbuh rumah. Anak itu ya kedua orang tua itu mereka walaupun mereka nantinya akan berdisa. Sampai saat itu. Jakarta, ada di Jakarta. Saksikan terus Rasis Infotainment dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap drasis rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, share dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Saksikan terus Rasis. Saksikan terus Rasis. Saksikan terus Rasis.